Solo menjadi salah satu kota yang menjadi magnet baru bagi para televerer Banyak sekali muncul tempat wisata baru yang ada di kota Solo Halo Sobat Traveler, welcome back to Nina Twins Kali ini kita akan mereview tempat wisata terbaru di kota Solo Bagi kamu yang baru berjumpa dengan channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami Berikut adalah 6 pilihan wisata yang ada di Solo Terbaru 2023 Yang wajib kamu kunjungi saat berada di kota Solo Yang pertama adalah Puro Mangkunegaran Puro Mangkunegaran adalah museum wisata yang ada di Solo Di museum ini terdapat edukasi budaya melalui pertunjukan tari Wayang dan gamelan Istana dari dinasti Mangkunegaran ini berusia sekitar 266 tahun Dan merupakan jagar budaya Indonesia Selain menikmati keindahan istana Mangkunegaran Kamu juga bisa menikmati keindahan Taman Pracima Twin Yang telah selesai direnovasi Destinasi wisata yang kedua yaitu Solo Safari Solo Safari baru dirismikan pada tanggal 27 Januari 2023 Oleh wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka Di Solo Safari kamu dapat menyaksikan satwa liar secara langsung Di alam bebas dan meraksakan sensasi bersantap makanan ditemani oleh satwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wisata yang ketiga yaitu Heritage Palace Salah satu jagar budaya wisata yang ada di Solo lainnya adalah The Heritage Palace The Heritage Palace menempati bangunan megah dengan arsitektur klasik yang telah berusia 100 tahun Selain berfoto di spot-spot instagramable Kamu juga dapat mempelajari sejarah dan budaya kota Solo Destinasi wisata yang keempat yaitu Tumurun Private Museum Tumurun Private Museum adalah museum kontemporer yang menghadirkan lukisan kerajinan tangan Dan instalasi seni yang unik dan menarik Para pecinta otomotif dapat menikmati koleksi mobil-mobil tua dari zaman Belanda Untuk berkunjung ke museum ini kamu harus reservasi terlebih dahulu Oh iya untuk tiket masuknya gratis ya Yang kelima adalah Ngarso Puro Night Market Ngarso Puro Night Market berpakan wisata malam di kota Solo Yang menawarkan aneka kuliner, kerajinan, barang seni, dan pusat oleh-oleh Anda dapat berbelanja dengan harga terjangkau di stand-stand yang telah disediakan Destinasi wisata yang terakhir yaitu Fort Fastenburg Benteng Fastenburg yang merupakan lanmat kota Solo Kini telah ditata ulang dan menarik kunjungan wisatawan Tempat ini sering digunakan untuk acara festival, konser, dan pertunjukan seni Tempat wisata di atas dapat Anda nikmati dengan harga tiket yang terjangkau Kamu tinggal pilih tempat wisata mana yang akan dikunjungi dan budgetnya tentunya Demikian review singkat tempat wisata Solo terbaru 2023 Semoga bermanfaat dan bagikan ke teman Anda yang membutuhkan informasi ini Sampai jumpa